Intro Butuh 450 tahun Untuk mengurai sampah botol plastik tadi yang baru saja dibuang Tapi disini Itu gak harus jadi sampah Botol tadi Bisa menjadi bahan baku Botol kemasan baru Dan bahkan dia bisa menghidupi banyak orang Begini ceritanya Saat ini aku ada di Jogja Hotspot untuk pariwisata Pendidikan Kebudayaan Tapi Darurat sampah Persoalan sampah di Jogja Gak bisa dianggap sepele Terutama sejak Pemda DIY Menutup permanen TPA Piyungan Bantul Yogyakarta Ada tiga kabupaten kota yang membuang sampah disana Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Dan Kabupaten Sleman Total ada 2.834.300 jiwa Yang hidup di tiga wilayah tersebut Wajar aja Pas TPA ditutup Keadaan menjadi darurat Sebenarnya Infrastruktur layanan sampah di Indonesia aja Masih kurang memadai Pada 2023 Indonesia menghasilkan 22.969.671 ton sampah 18.9% Atau 3.688.745.69 ton Dari total sampah yang terkumpul Merupakan sampah plastik Masih ada 33% dari total sampah Yang belum berhasil dikelola Kita kerap mendengar istilah ekonomi sirkuler Sebagai salah satu solusi masalah ini Tapi apa itu ekonomi sirkuler? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa sih tantangan untuk mengwujudkannya? Kami mencari jawabannya Kedesa Panggung Harjo, Bantul Karena di desa ini ada TPS 3R Tempat pengolahan sampah Rejuice, Reuse, Recycle Yang menerima dan memilah sampah Dari rumah tangga Sekarang kita bisa lihat langsung Ini mereka lagi milah-milah Selamat sore Selamat sore Ini lagi milah ya Bu ya? Betul Yang masuk sini apa nih? Ini yang gelas Oh ini yang gelas Berarti ini masuk sini nih? Betul Ya Habis ini berarti ditimbang ya Bu ya? Ya Habis itu dibawa ke TPS? Ya Di TPS 3R Sekarang aku udah sampai di TPS 3R Kupas Panggung Harjo Yuk kita masuk ke dalam Ini sedikit keren nih guys Ada mural Ada mural Bijak berplastik TPS 3R TPS 3R kupas Panggung Harjo Wah tempatnya gede juga ya Jadi gini Jadi gini Kenapa kemarin aku bilang darurat sampah Karena sebelum TPA piungan tutup TPS 3R ini Itu ngelola sekitar 152 ton sampah per bulan Tapi setelah TPA nya tutup Tempat ini ngelola 290 ton per bulan Dimana 26 tonnya itu plastik yang dikelola Dan ada sekitar 73 ton sampah organik per bulan Ini sampahnya dikumpulin disini Ini dikumpulin disitu Oke Dia dikelola dalam sini Dia terkumpul dalam sini Terus dia masuk ke conveyor belt Nih Lagi jalan Dia bakal naik Dia bakal dipilah Sampah tadi dikumpulkan Dipilah dan dikelola oleh puluhan pekerja Yang kebanyakan warga desa sini juga TPS 3R ini Menjadi hulu dari apa yang disebut Sebagai ekonomi sirkuler Ekonomi sirkuler adalah sistem ekonomi Dimana material tidak menjadi limbah Dalam sistem ini Produk dan bahan baku industri Bisa tetap beredar Entah itu dengan daur ulang Penggunaan kembali Perbaikan Atau pengomposan Dengan teknologi yang mutakhir Botol plastik bekas saja Bisa jadi bahan baku Untuk produksi botol plastik baru Yang aman dikonsumsi Gimana caranya? Prosesnya gini Dari TPS 3R ini Sampah botol plastik yang bisa direcycle Kemudian disortir Untuk kemudian dikirim ke collection center Collection center mengumpulkan Dan mengemas kemasan botol plastik Dari TPS 3R Dan juga dari pengumpul sampah Untuk dikirim ke pabrik daur ulang Veolia Di pabrik ini Kemasan botol plastik bekas Akan diolah menjadi biji plastik Yang jadi bahan baku botol plastik TPS 3R kaya di panggung Harjo ini Jadi awal mula bagaimana botol plastik bekas Bisa jadi botol plastik baru Dan para pekerjanyalah Yang mewujudkan itu Selamat pagi pak Ya pagi pak Bapak udah berapa lama pak Kerja disini? Saya sejak 2016 Oh udah 8 tahun ya? Ya lumayan Nah kerjanya berapa jam nih pak biasanya? Saya dari jam 8 sampai setengah 4 Kalau bicara ekosistem daur ulang sampah Pemulung atau pengumpul sampah Jadi peran yang kerap dapat stigma Padahal mereka ada di lini depan Yang pertama berhadapan dengan sampah-sampah kita Nah di ekosistem sampah yang berkelanjutan Mereka punya kondisi kerja yang lebih baik Dari yang biasa kita bayangkan Nah pemulung itu ada stigma ya Tapi sepertinya stigma itu bisa kita patahkan hari ini Siang ibu Siang Ibu udah berapa lama bu kerja disini? 23 tahun 23 tahun? Iya Wah Semenjak pertama kali Sini buka Saya yang menarikan pelanggan Tadi kita baru dari dua tempat pengumpulan ya Yang satu TPS 3R Yang satu Lapak Pengepul Nah sekarang pertanyaannya itu adalah Abis dari sana Sampah-sampah botol plastik dibawa kemana? Nah sekarang kita mau ke situ Ke sebuah collection center Akhirnya kita sampai di collection center Pusat Pengepul Botol Plastik Pet Bijak Berplastik Ini tempatnya gede banget guys Lihatnya Jadi ini kan tempat pengumpulan plastik yang pet ya Nah ini tadi nih Yang ada di TPS 3R tuh Mereka ngumpul ini Kasih kesini Banyak banget nih ada botol-botol yang ada labelnya Ada botol-botol yang udah gak ada label Ada botol yang berwarna Ada botol yang gak berwarna gitu Kita coba tanya dulu Selamat Siang ibu Siang Tempatnya gede juga ya bu ya? Oh iya Dari sini ke tempat Bangun hotel aja kali kita bu Ya jangan ya Karena kita juga punya misi untuk apa? Untuk menjaga lingkungan Biar bisa kita terkumpul disini Bisa kita kelola gitu Udah berapa lama bu? Di bisnis ini? Kalau saya Kalau usaha untuk mandiri Saya sudah mulai tahun 1998 Tapi untuk fokusnya ke PET Kita 2006 Saya mulai fokus ke PET Itu lebih untung atau gimana tuh bu? Dari segi pemilahan Dan segi proses itu lebih mudah dibandingkan untuk yang lain Kendalanya apa bu di bisnis ini? Kita kesusahan dalam membuang sampah yang bener-bener tidak bisa kita proses lagi Jadi saya pengen sini barang masuk sampah keluar bisa nol sampah Selamat sore bu Ya Sekarang lagi ngapain nih? Ngupas botol Lagi ngupas ya? Ya Ngapot label sama tutup botol Sehari bisa berapa botol bu? Satu kentar kalau sehari Kita udah ngobrol sama orang-orang yang jadi ujung tombak ekonomi sirkuler Kerja TPS 3R Pemulung Biasanya area pekerjaan seperti ini rentan dengan banyaknya anak-anak yang terlibat Tapi dari yang aku lihat sih Gak ada anak kecil yang dipekerjakan juga ya? Sekarang kita bakal ketemu nih sama para pemangku kebijakan Pemerintah dan juga industri yang bertanggung jawab atas terciptanya ekonomi sirkuler di Indonesia Kira-kira apa ya yang dibutuhkan supaya ekonomi sirkuler punya dampak lebih besar pada krisis sampah di Indonesia Disebut sampah itu adalah ketika campur Jadi ketika sampah sisa makanan, campur dengan diapers, campur dengan plastik, campur dengan kertas dalam satu wadah itu namanya sampah Tapi kalau sudah terpilah dia sebenarnya adalah komoditas Sesuatu yang kemudian bisa diperkukarkan atau diperjual belikan Untuk kemudian merubah rumah tangga itu dari awalnya produsen sampah menjadi produsen bahan bagu Kita dorong mereka untuk melakukan satu aktivitas kunci yang dibutuhkan yang namanya memilah Sehingga kemudian keberadaan dari TPS 3R itu menjadi salah satu instrumen infrastruktur Untuk membantu keluarga-keluarga di mana keluarga itu tidak bisa melakukan penanganan atas sampah yang mereka hasilkan Fungsi pemerintah dan swasta itu adalah ketika itu keluar dari wilayah pribadi Kerangka kerja itu yang kemudian kita terapkan di Pangwajo Peran swasta itu tidak hanya CSR, tidak hanya sponsorsi, tidak hanya investasi Tapi ada namanya peran IPR, Extended Producer Responsibility Jadi pertanggung jawaban produsen yang diperluas Sebenarnya kita sebagai pihak swasta itu berperan bagaimana caranya kita bisa membentuk sebuah ekosistem yang mendukung perwujudan ekonomi sekuler Karena di Indonesia sendiri kan ekonomi sekuler itu masih dalam proses early stage ya Di Indonesia ini kan ekosistem untuk membentuk itu masih dalam proses pembentukan gitu ya Jadi belum ada, nah makanya kalau kita mau menerapkan ekonomi sekuler Peran swasta itu bagaimana caranya agar kita bisa mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam ekosistem tersebut Makanya kerja sama-sama TPS ini? Betul, dan kita bentuk jadi sebuah satu ekosistem di mana material-material yang nanti itu potensinya bisa biasanya masuknya ke landfill atau yang ke environment Itu bisa kita tarik kembali dan kita jurnakan lagi untuk material kita Kalau nama program yang di sini itu apa nih Pak? Nah program ini kita namanya itu Inclusive Recycling Indonesia, kayak gitu Inclusive Recycling Indonesia? IRI? IRI, gantengnya disini kata IRI, kayak gitu Nah kenapa ada kata-kata inclusive di depannya, nggak cuma recycling aja Inclusive ini upaya kita untuk membentuk sebuah ekosistem Nah inclusive itu berarti kita merangkul semakin banyak stakeholder atau partners Makanya kalau dari situ, kalau kita lihat ekonomi sekuler ini memang penting banget untuk diidentifikasi mita-mita seperti ini Dan dampaknya buat masyarakat di sini Yang awalnya mereka sampah juga tidak terkelola dengan baik, dengan proper Nah sekarang dengan rekan seperti TPS 3R Panggung Harjo ini Itu lingkungan jadi lebih bersih kan, environment jadi lebih bersih Terus beban ke TPA juga bisa berkurang Setelah adanya TPS 3R, kita dipercaya dengan JPCII Akwa itu yang waktu itu yang kesini Untuk mengedukasi, karena kita sudah ada gerakan masyarakatnya Terus untuk meminimkan sampah-sampah yang di lingkungan kita Supaya kita juga terlihat bersih, ada nilai ekonominya, ada pemberdayaan masyarakatnya Akhirnya kita bekerjasama dengan TPS 3R Ada tiga parameter ya, ekonomi, sosial, dan juga environment Jadi sejak proyek ini kita inisiasikan sampai juga per hari ini Total itu kita sudah mengumpulkan hampir lebih dari 50 ribu ton sampah plastik Nah kalau kita konversi dari mitigasi atau penghindaran karbon emisi Itu hampir setara dengan 54 ribu ton karbon dioksida yang kita hindari dari material Di mana itu kita gunakan, kita sudah ulang kembali dibandingkan kita menggunakan kemasan material plastik yang baru Terus ekonomi tentunya, dari ekonomi ini bisa membentuk green shop baru gitu loh Jadi banyak pekerja-pekerja yang bergabung dalam ekosistem sini dan itu jumlahnya juga signifikan gitu ya Total-total mungkin bisa hampir sampai 100 orang yang berkutat dalam ekosistem ini ini Saya pernah dapat APD terus... APD? Lengkap terus dikasih sembako pernah... Pelatihan secara hidup sehat, menisikan uang Oh ada pelatihan finansial ya? Jadi belajar uangnya nggak dipakai semua gitu? Iya, harus kalau nabung nisahkan 5 ribu, 5 ribu 5 ribu sehari? Iya, saya pernah ngambil untuk biaya sekolah dulu Oh jadi karena ibu nabung, uang yang ditabung bisa dipakai untuk biaya sekolah? Iya, dapat BPCS, APD, dapat vitamin, dapat sembako, provaksin Di sini juga kita lihat, mayoritas pekerja itu adalah 40% wanita Nah dengan program ini sekarang mereka punya ID, identification card, dan kemudian juga punya tabungan dan juga BPJ kesehatan Jadi makanya definisi kita di proyek ini adalah inklusif Jadi inklusif baik ke semua pemainnya, aktor yang bergarak dalam ekosistem, ataupun orang yang bekerja di dalam sebuah tempat tersebut Inklusif, jadi bahkan banyak juga di sini di network kita yang bekerja itu punya disabilitas Ekonomi sirkuler tentu bisa jadi solusi atas krisis sampah Ekonomi sirkuler yang berawal dari TPS 3R, seperti yang dibangun di Panggung Harjo Hanya bisa terwujud ketika pemerintah menyediakan infrastruktur, perusahaan ambil tanggung jawab, dan masyarakat teredukasi Ini adalah kerja menahun yang perlu jadi perhatian semua pihak Terima kasih Terima kasih Terima kasih